Intro Rapat Paripurna kembali digelar dan dipimpin Ketua DPRD Banjar Haji Momotro Viki di ruang Paripurna lantai 2 gedung DPRD Banjar di Martapura Rapat ini membahas agenda tentang pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Kabupaten Banjar tentang perubahan atas Perda Kabupaten Banjar No. 13 tahun 2016 yakni tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah juga pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Kabupaten Banjar tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 dan pengambilan keputusan terhadap Raperda Kabupaten Banjar tentang perubahan APBD tahun 2021 Bupati Banjar Haji Saidimansir mengatakan perubahan APBD tahun anggaran 2021 merupakan bagian dari rangkaian penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 perubahan ini didasarkan pada ketentuan pasal 23 PP No. 12 tahun 2019 yakni tentang pengelolaan keuangan daerah dimana perubahan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan dalam penyusunannya Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 mempedomani Permendagri No. 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 Ditambahkan Bupati, perubahan APBD tahun 2021 ini merupakan perujutan dari perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan KUA serta platform anggaran sementara yang telah disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD pada 16 Agustus 2021 yang dilaksanakan melalui penyesuaian anggaran pemerintah daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan Dalam rapat ini, agenda tentang pendapat akhir peraksi-peraksi DPRD terhadap Raperda Kabupaten Banjar yakni tentang perubahan atas Perda Kabupaten Banjar No. 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah ditunda dan terkait pendapatan akhir peraksi-peraksi DPRD Banjar terhadap Raperda Kabupaten Banjar yakni tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 seluruh fraksi menyetujuinya Di tempat yang sama juga dilakukan penanda tanganan keputusan DPRD Kabupaten Banjar terhadap peraturan daerah Kabupaten Banjar yakni tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 oleh Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Rofiki dan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan Tim Liputan Kominfo Ban